Selamat datang dan selamat bergabung dengan keluarga besar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta bagi rekan-rekan Maswa Baru Angkatan 2023-2024. Selamat datang berjumpa dengan saya yaitu Bapak Dr. Andes Kristiawan Hindrat Moko MSI. Untuk semester satu ini saya mengampu mata kuliah Managerial Economics atau Pengantar Ilmu Ekonomi. Mata kuliah ini nanti diperuntukkan bagi mahasiswa semester satu program studi manajemen dan akuntansi ya, masing-masing untuk strata satu. Bobot di KSKS, sebelum kita ke perkulian, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah Managerial Economics. Selanjutnya, kita ke slide berikutnya yaitu tentang deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini berisi pembahasan tentang ruang lingkup dan konsep dasar ilmu ekonomi, baik nanti bagian mikro maupun bagian makro, serta mengamati hubungan antar variabel penting dalam ilmu ekonomi. Jadi nanti untuk bagian mikro, nanti kita pelajari dalam setengah semester pertama, yaitu perkulian sesi pertama, yaitu sebelum UTS, dan nanti untuk bagian makro, perkulian sesi kedua setelah UTS. Selanjutnya, apa referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini, yang kita menggunakan buku-buku teori ekonomi untuk bagian mikro, ini referensi bagian mikro. Jadi ini di perpustakaan tersedia semuanya, dan ini mungkin sudah ada publikasi atau terbitan yang lebih baru. Ada. Kemudian ini untuk bagian, begitu juga untuk bagian makro, ya. Jadi hampir sama penyusunnya atau pengarangnya, ini. Jadi dari referensi yang digunakan, nanti saya terutama akan sangat menganjurkan menggunakan buku dari Sadono Sukirno, ya, ini. Yaitu baik yang bagian mikro maupun bagian makro, ya. Tidak tertutup kemungkinan, tersedia juga, masuk, dipersilahkan untuk membaca buku-buku tentang teori ekonomi selain dari ini. Silahkan, ya. Nanti saling melengkapi saja. Ya, kemudian untuk penilaian, penilaian mata kuliah ini, ada lima komponen yang perlu diperhatikan, ya, perlu diperhatikan. Yang pertama, tentang ini berkaitan dengan attitude atau sikap atau etika. Kemudian nanti ada tugas, keaktifan, nanti juga melalui kuis. Kemudian UTS dan UAS, ya, masing-masing dengan bobot ini, ya. Jadi penekanan bobot yang besar terutama pada UTS dan UAS, ya. Ya, selanjutnya, apa materi yang dipelajari dalam mata kuliah manajerial ekonomik ini? Materinya, ini untuk materi bagian mikro, ya. Nanti kita ke pendahuluan, terlebih dahulu. Kemudian ada teori permintaan dan penawaran, elastisitas permintaan dan penawaran, teori konsumen, teori produksi, teori biaya produksi, dan struktur pasar. Ya, ini akan nanti akan kita pelajari pada perkulian sesi pertama. Jadi perkulian sesi pertama itu pertemuan 1 sampai pertemuan 7, ya, sebelum UTS. Kemudian nanti minggu ke-8, itu ada UTS. Kemudian kita masuk perkulian sesi kedua, yaitu setelah UTS, jadi pertemuan selanjutnya ke-8 sampai ke-14, ya. Dan nanti di akhir semester nanti ada UAS, ya, ujian akhir semester. Nah, ini mata kuliah, materi untuk pertemuan sesi, perkulian sesi kedua, yaitu bagian makro. Dan nanti ada pendahuluan, ya, lalu ada pendahuluan. Kemudian pendapatan nasional, perekonomian sederhana, perekonomian tiga sektor, perekonomian terbuka, masalah ekonomi, dan kebijakan ekonomi. Ya, demikian rekan-rekan mahasiswa semester 1 untuk penjelasan dari rencana pembelajaran semester mata kuliah managerial economics. Demikian saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.